Ica sayang, teriak Erika yang baru saja tiba dan langsung menghampiri pasangan pengantin tersebut. Erika, tegur Fatan sambil menahan malu karena istrinya itu susah mengontrol sikap jika sudah bertemu dengan sahabatnya itu. Para tamu undangan Tuan Marcelo bukanlah orang biasa, sayang. Jadi tahan sedikit sikapmu yang suka meledak-ledak itu, bisik Fatan di samping telinga Erika. Erika tidak menjawab ucapan suaminya, ia hanya menekuk wajahnya sambil menatap lelaki itu. Wah, Erika sayang. Terima kasih sudah datang. Ucap Marisa sambil merentangkan kedua tangan, menyambut kedatangan sahabatnya itu. Ya iyalah, Ica sayang. Masa aku gak bisa datang di hari pernikahan sahabatku sendiri, sih? Sedangkan kamu sendiri bela-belain datang ke tempatku, padahal jarak kita lumayan jauh, jawab Erika sembari membalas pelukan Marisa kemudian menyerahkan sebuah kado untuk sahabatnya itu. Mata Marisa membulat saat menatap kado tersebut. Apa ini? Jangan bilang kamu kasih aku lingeri juga, ya, tanya Marisa. Bukan, tapi ini lebih dahsyat. Jawabnya. Apaan? Marisa semakin penasaran. Ramuan tradisional dari mak mertua biar kuat semalaman. Celetuk Erika yang kemudian tergelak setelahnya. Hah? Kamu ini? Sayang, tegur Fatan lagi. Lelaki itu meraih lengan Erika kemudian memeluknya. Iya, iya, maafkan aku. Sudahlah, Fatan. Mereka memang seperti itu, setelah Marcello sambil tersenyum hangat menyambut kedatangan lelaki itu. Selamat sekali lagi ya, Tuan Marcello. Terima kasih banyak, sahutnya. Setelah berbincang singkat, mereka pun mulai berfoto Ria di sana. Sementara itu, Biani terlihat begitu cantik dengan balutan kebaya yang anggun, berwarna silver. Senada dengan warna gaun pengantin yang sedang dikenakan oleh Marisa. Wanita cantik berusia 38 tahun sedang duduk di salah satu tempat duduk untuk para tamu undangan, menikmati jus buah kesukaannya. Di saat ia bangkit dan membawa gelas minuman itu bersamanya, tanpa sengaja ia menabrak tubuh besar salah seorang tamu undangan Tuan Marcello. Gelas jus buah yang ada di tangannya tumpah dan mengenai setelan jas lelaki itu. Beluk! Ah, maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja, ucap Biani panik. Ia meraih tisu yang ada di atas meja dan ingin membersihkan noda di setelan jas lelaki tersebut. Ah, tidak apa-apa, kok. Ini masih bisa dibersihkan, sahut lelaki itu sembari memperhatikan wajah cantik Biani dengan seksama. Perlahan Biani mengangkat kepalanya dan menengadah menatap lelaki itu. Matanya membulat sempurna setelah menyadari siapa lelaki yang sedang berdiri di hadapannya. Tuan Abraham, Dian, pekik mereka bersamaan. Sontak saja, Biani mencoba menghindar dari lelaki itu, tetapi ditahan oleh Tuan Abraham. Dian, ini benar kamu, kan? Tanya lelaki itu sambil memegang tangan Bu Ani dengan rat agar wanita itu tidak dapat menghindar darinya. Lepaskan saya, Tuan. Semua orang melihat ke arah kita, tegas Biani. Lelaki itu melihat kesekelilingnya dan apa yang dikatakan oleh Biani benar. Tuan Abraham dan Biani menjadi tontonan oleh orang-orang di samping mereka. Kemarilah, ikuti aku. Tuan Abraham menarik paksa tangan Biani dan menuntunnya menuju tempat yang jauh dari keramaian pesta. Marcelo sempat memperhatikan kedua orang itu dari tempatnya berdiri. Dian Dan Riyad Sedang apa mereka? Apakah mereka saling mengenal? Gumamnya Ada apa, Dat? Tanya Marissa Bukan apa-apa, sahut Marcelo sambil tersenyum hangat kepada sang istri. Marcelo melirik Yo yang berdiri tak jauh darinya. Ia memberi isyarat agar asistennya itu mendekat. Yo begitu hafal dengan isyarat dari Marcelo dan segera menghampiri Big Bossnya tersebut. Ada apa, Tuan? Tanya Yo Coba kamu selidiki apa yang sedang dilakukan oleh Dian dan Riyad di ruangan kosong itu. Marcelo menunjuk sebuah ruangan, di mana Riyad membawa Dian bersamanya. Coba dengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Aku curiga, jangan-jangan yang disebut oleh Dian sebagai Tuan Abraham itu adalah Riyad, sahabatku. Baik, Tuan. Yo bergegas menuju tempat yang dimaksud oleh Marcelo dan mulai mengitip apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Apa, sih? Tanya Marissa yang semakin penasaran. Bukan apa-apa, sayang. Aku cuma kehausan dan meminta Yo untuk mengambilkan minuman untukku, kilahnya. Sementara itu... Zaid, di mana papamu? Kenapa sampai sekarang ia belum juga kelihatan batang hidungnya? Bukankah ia bilang hanya ingin mengambil ponselnya yang ketinggalan di mobil? Gumam ismika kepada anak semata wayangnya, Zaid Hanif Abraham, lelaki tampan berusia 21 tahun. Ketika ibunya mengajak bicara, Zaid malah asik memperhatikan Marissa dari tempat duduknya. Mata elang lelaki itu bahkan tidak berkedip sama sekali ketika menatap mempelai wanita yang masih menyambut para tamu undangan. Zaid, tegur sang ibu yang kesal karena ucapannya tidak digubris oleh pemuda itu. M, palingan juga lagi ngobrol sama salah satu rekan bisnisnya, jawabnya acuh tak acuh. Ismika menoleh kepada Zaid. Ia mencari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh anak lelakinya dan akhirnya ia pun tersenyum setelah mengetahui siapa yang sedang diperhatikan oleh pemuda itu. Sudah lupakan saja, dia sudah jadi milik Tuan Marcelo, goda ismika sambil menepuk pundak Zaid. Yah, sayang sekali. Padahal Tuan Marcelo itu sudah tua. Lebih cocok menjadi ayahnya daripada menjadi suaminya, gerutu Zaid sambil tersenyum kecut. Dian, kamu kemana saja selama ini? Aku terus mencari keberadaanmu. Aku bahkan mengerahkan beberapa anak buahku hingga ke kampung halamanmu, tetapi hasilnya tetap nihil. Tanya Riyad sembari mengungkung tubuh Dian yang terus mencoba menghindar darinya. Menjauh dari Anda, itu saja. Ketus Dian. Tapi, kenapa? Apa kamu masih membenciku karena kejadian di malam naas itu? Aku sudah meminta maaf hingga ribuan kali padamu, Dian. Dan aku pun bersedia mempertanggungjawabkan perbuatanku. Dian terdiam sambil menatap wajah lelaki yang kini berusia 45 tahun tersebut. Walaupun usianya sudah di atas kepala empat, tetapi ketampanan lelaki itu masih melekat di wajahnya. Haruskah aku jujur padamu, Tuan Riyad Abraham? Bahwa istrimulah yang berusaha melenyapkan aku dan bayiku pada malam itu? Batin Dian. Dian. Lepaskan saya, Tuan Riyad Abraham. Bentak Dian. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Dian berhasil lepas dari kungkungan Tuan Riyad. Ia bergegas keluar dari ruangan itu dan berharap Tuan Riyad tidak akan mengejarnya. Tanpa sepengetahuan Riyad dan Dian, Ia berhasil mengintip dan menguping pembicaraan kedua orang itu. Sementara itu di tengah perayaan pesta, kepala Marisa terasa semakin berat dan pandangannya semakin buram. Ia sudah mencoba mengerjap-ngerjapkan mata agar penglihatannya kembali seperti semula. Namun, makin ia mencoba bertahan, kepalanya terasa semakin berat. Hingga akhirnya. Dad. Marisa sempat meraih tangan Marcello sebelum ia jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Bruk. Icah. Pekik Marcello. Lelaki itu panik setelah menyaksikan istri kecilnya jatuh pingsan. Bukan hanya Marcello, tetapi semua orang yang sedang menikmati pesta. Tepat di saat itu, Diani baru saja tiba di sana. Ia berteriak histeris ketika menyaksikan anak perempuannya ambruk di tengah pesta. Marisa. Tanpa Dian sadari, Riyad memperhatikan dirinya dari kejauhan. Ia bingung, mengapa Dian begitu panik ketika melihat Marisa jatuh pingsan. Tiba-tiba saja kecurigaan itu semakin menghantui pikiran Riyad. Kenapa tiba-tiba saja aku berpikiran seperti itu? Aku harus menyelidikinya. Gumam Riyad. Dian berlari menghampiri Marcello yang kini membopong tubuh Marisa dan membawanya menuju kamar mereka. Marisa kenapa, Tuan Marcello? Tanya Dian panik sembari mengikuti langkah cepat Marcello dari belakang. Entahlah, tiba-tiba saja dia jatuh. Seorang bodi guat mengikuti Marcello dari belakang. Ia sudah menawarkan bantuan kepada Marcello. Namun, ditolak dengan tegas oleh lelaki itu. Ia tidak ingin siapapun menyentuh tubuh Marisa, termasuk bodi guatnya. Kamu, cepat panggil dokter. Tita hanya kepada bodi guat. Baik, Tuan. Setibanya di depan kamar mereka, Dian segera membukakan pintu ruangan itu dan membiarkan Marcello masuk. Lelaki itu meletakkan tubuh Marisa yang tidak berdaya ke atas tempat tidur secara perlahan. Dian, tolong jaga Marisa sebentar, ucap Marcello setelah selesai merapikan posisi tubuh Marisa. Tentu saja, Tuan. Marcello bergegas keluar dari kamar. Ia berniat mencari keberadaan yo dan beruntung, ia bertemu dengan lelaki itu tak jauh dari kamarnya. Yo, sebaiknya kamu urus di luar dan biarkan para tamu undangan melanjutkan pestanya. Kemungkinan aku tidak akan kembali ke sana, sebelum aku dapat memastikan bahwa istriku baik-baik saja, ucap Marcello dengan wajah panik. Baik, Tuan. Sementara itu di dalam kamar, Dian menarik kursi yang ada di depan meja rias milik Marisa dan duduk tepat di samping tubuh anak perempuannya itu. Marisa, kamu kenapa, nak? Gumamnya sembari mengelus lembut wajah Marisa. Ceklek. Pintu kamar kembali terbuka dan tampaklah Marcello dengan wajah panik memasuki ruangan itu. Bagaimana, apa Ica sudah sadar? Tanyanya. Masih belum, liri Dian. Marcello bergegas menghampiri Marisa dan duduk di tepian tempat tidur, di samping tubuh istrinya. Aku sudah curiga sejak tadi pagi karena wajahnya nampak berbeda dari biasanya. Wajah Marisa pucat dan sepertinya dia memang sedang sakit, ucap Marcello sembari memperhatikan mata Marisa yang masih tertutup rapat. Tidak berselang lama, seorang dokter yang dipanggil oleh bodyguard pun tiba. Marcello segera menyambut kedatangan sang dokter kemudian memintanya agar secepatnya memeriksakan keadaan istrinya. Ah, syukurlah. Akhirnya Anda datang juga. Sekarang periksalah keadaan istri saya, dok. Saya takut terjadi sesuatu kepadanya. Baiklah, Tuan Marcello. Perlahan dokter itu menghampiri tubuh Marisa yang masih terbaring di atas tempat tidur. Ia mulai meraih peralatan medisnya dan memeriksa keadaan Marisa, mulai dari detak jantung, tekanan darah dan sebagainya. Hingga akhirnya dokter pun selesai melakukan tugasnya. Wajahnya terlihat bimbang dan bibir dokter cantik itu masih tertutup rapat. Marcello yang sudah tidak sabaran, segera melemparkan pertanyaan beruntun kepada dokter tersebut. Bagaimana, dok? Apa dia baik-baik saja? Dia tidak sedang mengidap penyakit berat, kan? Dian pun dihantui rasa penasaran, sama seperti Marcello. Ia menatap dokter dan menunggu jawaban darinya. Dokter cantik itu tersenyum hangat kemudian membalas tatapan Marcello dan Dian secara bergantian. Sebenarnya keadaannya Marisa baik-baik saja. Tapi, baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik saja? Dia itu baru saja jatuh pingsan loh, dok. Lihat wajahnya, wajahnya memucat. Serangan panik itu kembali menguasai Marcello. Ia bahkan tidak sadar bahwa sudah memotong pembicaraan dokter tersebut. Tapi, sepertinya nyonya Marisa sedang hamil, tuan. Tegas dokter, ia kesal karena tiba-tiba saja ucapannya diselah oleh lelaki itu padahal ia belum habis berkata-kata. Apa? Hamil? Pekik keduanya. Anda serius, dok? Tanya Marcello dengan wajah berseri-seri menatap dokter. Sepertinya, ya. Tapi karena saya bukan ahlinya dalam bidang ini, saya tidak bisa memastikan bahwa perkiraan saya 100% benar, tuan Marcello. Sebaiknya Anda panggil saja dokter spesialis kandungan untuk memastikannya, tutur dokter. Kamu dengar itu, Dian? Ica ku hamil, itu artinya aku akan menjadi seorang ayah. Benar-benar menjadi seorang ayah dari darah dagingku sendiri, ucap Marcello histeris dengan mata berkaca-kaca. Dokter itu tersenyum kecut melihat ekspresi tuan Marcello. Walaupun terlihat agak berlebihan, tetapi ia mengerti bahwa lelaki yang usianya hampir kepala empat tersebut, masih belum memiliki seorang anak. Jadi, wajah saja jika dia begitu bahagia mendengar kabar baik ini. Begitu pula Dian, ia turut bahagia atas kehamilan Marisa. Itu artinya, ia akan segera menjadi seorang nenek, di usianya yang masih terbilang muda. Ya. Selamat ya, tuan Marcello. Sebaiknya aku segera memerintahkan Yoh agar secepatnya menjemput dokter kandungan untuk memeriksakan kehamilan Marisa, gumamnya. Em, saya punya nomor ponsel dokter kandungan jika Anda mau, tuan Marcello. Namanya dokter Nisa, ucap dokter tersebut. Ah, iya. Tentu saja, jawab Marcello dengan cepat. Setelah memberikan nomor ponsel dokter spesialis kandungan itu kepada Marcello, dokter cantik itu pun segera pamit kepada mereka. Tanpa menunggu lama, Marcello segera menghubungi nomor ponsel dokter Nisa dan meminta wanita itu agar secepatnya datang ke mansion. Tentu saja dokter Nisa menyetujuinya, suatu kehormatan bagi dokter Nisa bisa melayani istri dari seorang Marcello. Seorang pengusaha sukses yang terkenal seantero negeri. Sementara itu, Kamu dari mana saja sih, pah? Tanya Ismika kepada sang suami, Riyad. Riyad memilih duduk di kursi yang berdekatan dengan istrinya. Matanya masih mencari-cari sosok yang selama bertahun-tahun menghantui pikirannya. Wanita sederhana yang tidak sengaja, ia hancurkan masa depannya. Ke toilet, setelah selesai mengambil ponselku di dalam mobil. Tiba-tiba saja, ia melihat Yoh dari kejauhan dan ia ingin segera menemui pria itu. Riyad kembali bangkit dari tempat duduknya kemudian meminta izin kepada Zaid dan Ismika. Aku ingin menemui Yoh, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padanya, ucapnya sembari melenggang pergi. Zaid dan Ismika saling tatap dan memperhatikan punggung Riyad yang semakin menjauh dari mereka. Ismika menghembuskan napas berat kemudian berucap. Kamu lihat papamu, Zaid? Bahkan di sini pun, ia tidak betah berlama-lama berada di dekatku. Zaid mengelus puncak tangan Ismika sambil tersenyum kecut. Yang sabar ya, mah. Sekarang Riyad berada tepat di depan Yoh. Yoh tersenyum hangat kemudian mengulurkan tangannya kepada lelaki itu dan mulai berbasah-basi. Sebenarnya apa yang terjadi pada Marisa, apa dia baik-baik saja? Kami masih belum tahu karena dokter masih memeriksa keadaannya. Semoga Marisa baik-baik saja. Oh ya, Yoh. Ngomong-ngomong soal Marisa, bolehkah aku bertanya sesuatu tentangnya? Sambung Riyad. Yoh mengangkat sebelah alisnya sambil menatap Tuan Riyad. Boleh saja, selama tidak menyinggung masalah pribadi Tuan Marcello dan Nona Marisa, jawab Yoh. Tuan Riyad menganggukkan kepala tanda setuju dan mengerti apa yang dimaksud oleh Yoh. Bolehkah aku tahu, berapa usia Marisa sekarang? Sepertinya usia gadis itu masih sangat muda, ya? Nona Marisa baru berusia 19 tahun, memangnya kenapa Tuan Riyad? Apa ada yang salah pada Nona kami? Tanyanya balik. Yoh menyeringai licik, padahal ia mengerti apa maksud Tuan Riyad mempertanyakan hal itu kepadanya. Ah, tidak-tidak. Aku hanya penasaran saja dan ternyata dugaanku benar, usianya jauh lebih muda dari anakku, Zaid. Untuk sejenak Riyad terdiam. Ia tidak tahu bagaimana cara mempertanyakan hubungan Marisa dan Dian kepada Yoh. M, Yoh. Satu lagi pertanyaanku. Silakan tanyakan, Tuan. Dian Maharani, wanita yang tadi mengikuti Marcelo. Sebenarnya apa hubungan wanita itu dengan Marisa? Apakah dia ibunya? Begini saja, Tuan Riyad. Saya rasa pertanyaan Anda sudah menjurus ke masalah pribadi mereka. Dan saran saya, sebaiknya Anda tanyakan saja langsung kepada yang bersangkutan. Terima kasih, jawab Yoh dengan wajah dinginnya. Riyad hanya bisa mengembuskan napas berat setelah mendengar jawaban dari lelaki itu. Marcelo dan Dian masih menunggu kedatangan dokter Nisa yang sedang di perjalanan menuju mansion. Marisa bahkan belum sadarkan diri, wanita itu masih terlihat lemah di atas tempat tidurnya. Dian mengelus puncak kepala Marisa setelah ia berhasil melepaskan beberapa aksesoris yang menghiasi di kepala anaknya itu. Sesekali ia melabuhkan ciuman hangatnya di kening Marisa sambil tersenyum tipis. Sedangkan Marcelo terus memperhatikan Dian dan bibirnya gatal sekali ingin menanyakan soal hubungan wanita itu dengan Riyad, sahabatnya dari negeri seberang. Dian Sontak Dian menoleh ke arah Marcelo dan menatap lelaki itu. Ya, Tuan Marcelo. Siapa sebenarnya Tuan Abraham itu? Apakah dia Riyad Abraham, lelaki yang tadi mengajakmu bicara saat di pesta? Tanya Marcelo dengan tatapan serius menatap Dian. Dian sempat terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ia tidak menyangka bahwa Marcelo ternyata begitu dekat dengan sosok lelaki yang sudah menghancurkan masa depannya itu. Ya, Tuan Marcelo. Lelaki itu adalah Riyad Abraham, ayah kandung Marisa, jawabnya. Oh, Tuhan, apa-apaan ini? Marcelo mengusap wajahnya kasar. Ternyata ayah kandung Marisa adalah sahabatku sendiri? Gumamnya. Apa Riyad sudah tahu bahwa Marisa adalah putrinya? Tanya Marcelo. Dian menggelengkan kepalanya dengan kepala masih tertunduk. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya, Tuan Marcelo. Aku khawatir ada yang berniat jahat padanya. Aku tidak ingin mereka menyakiti Marisa, tutur Dian. Mereka siapa? Kamu tidak perlu takut pada siapapun, Dian. Selama aku masih hidup, tidak akan ada yang berani menyakiti kalian, apalagi sampai menyentuhi caku, ucap Marcelo dengan wajah serius menatap Dian. Nyonya Ismika Hanif dan orang suruhannya. Anda tidak tahu bagaimana malam itu mereka memperlakukan aku, Tuan Marcelo. Mereka menyeretku bagai hewan ternak, belum lagi saat mereka berusaha melenyapkan aku dan juga bayi dalam kandunganku. Mereka kejam dan sadis. Tubuh Dian kembali bergetar, ia merasakan sakit yang amat sangat di hatinya saat mengingat kisah kelamnya. Aku tidak menyangka di balik wajah tenangnya, ternyata Nyonya Ismika bisa melakukan hal kejam seperti itu. Dia melakukan hal itu karena ia takut kehadiranku dan Marisa dapat merusak hubungannya dengan Tuan Riyad. Dia tidak ingin harta kekayaan milik Tuan Riyad terbagi karena kehadiran bayiku. Itulah sebabnya kenapa aku memilih bungkam. Biarlah dia ambil semuanya, karena aku tak butuh itu, asalkan mereka tidak menyakiti Marisaku. Tepat di saat itu, ada pergerakan dari atas tempat tidur. Marisa mulai tersadar, ia mengerjap-ngerjapkan matanya sambil memegang kepalanya yang masih terasa berat. Ya Tuhan, kepalaku. Rintihnya. Syukurlah, nak. Akhirnya kamu sadar juga, ucap Dian sambil membelai puncak kepala Marisa. Di mana Deddy? Aku di sini, Ca. Marcelo yang tadinya duduk di sofa, segera menghampiri Marisa dan kini ia duduk di samping wanita itu. Bagaimana kepalamu, masih sakit? Tanya Marcelo. Yah, Dad. Kepalaku masih terasa berat, sahutnya. Top. 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 Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar Marcelo, yang kemudian disusul oleh suara berat salah seorang bodi guat. Tuhan, dokternya sudah tiba. Oh iya, silakan masuk. Pintunya tidak dikunci, jawab Marcelo. Marisa mendongakkan kepala dan menatap Tuhan Marcelo yang masih berada di sampingnya. Dokter. Kenapa harus memanggil dokter segala, Dad? Marisa, kan baik-baik saja. Untuk memastikan sesatu, jawab Marcelo dengan wajah semringah. Memastikan sesuatu. Gumam Marisa. Setelah dokter cantik itu masuk ke dalam kamar Marcelo, ia pun segera menghampiri Marisa dan mulai memeriksanya. Permisi ya, nona Marisa. Biar saya periksa dulu, ucap dokter itu dengan lemah lembut. Ya silakan, dok. Sambil memeriksa kondisi Marisa saat itu, ia juga menanyakan hal-hal tentang tamu bulanannya. Marisa sempat kebingungan mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter Nisa, tetapi ia terus menjawabnya dengan serius. Setelah melewati serangkaian pertanyaan dan juga pemeriksaan yang mendetail, akhirnya dokter Nisa pun tersenyum lega. Bagaimana hasilnya, dok? Tanya Marcelo yang sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui hasilnya. Selamat ya, Tuan Marcelo. Istri Anda positif hamil dan usia kandungannya sudah memasuki minggu keempat. Apa, hamil? Pekik Marisa dengan mata membulat sempurna. Ya, ca. Kita akan segera menjadi momi dan daddy. Jawab Marcelo sembari memeluk tubuh Marisa dan menciumi puncak kepalanya berkali-kali. Marisa masih tidak percaya bahwa dirinya sedang mengandung generasi penerus Tuan Marcelo. Bibirnya terasa keluh dan tidak bisa mengucap apapun. Marisa, kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Dian yang mulai khawatir karena anak perempuannya itu sama sekali tidak menunjukkan rasa bahagia di wajah cantiknya. Marisa tidak apa-apa, bu. Hanya saja, Marisa masih tidak percaya bahwa Marisa sedang mengandung dan akan menjadi seorang ibu, aaah. Jerit Marisa tiba-tiba sembari memeluk tubuh Marcelo yang masih berada di sampingnya. Dian mengehela napas lega. Akhirnya Marisa menampakkan kebahagiaannya. Iya, ca. Mansion kita akan semakin ramai dengan suara Jerit tangis dan teriakan bayi kita, ucap Marcelo dengan sangat antusias. Bukan hanya mereka yang berbahagia, dokter Nisa pun turut berbahagia. Setelah selesai melakukan tugasnya, dokter Nisa pun segera pamit dan pergi meninggalkan ruangan itu. Tidak berselang lama, Yuh tiba dan bergegas menghampiri Marcelo. Tuan, di luar ada Tuan Riyad yang sedang menunggu Anda. Ada yang ingin ia bicarakan bersama Anda dan Dian, ucap Yuh dengan setelah berbisik kepada Marcelo. Marcelo menganggukkan kepalanya. Baiklah, suruh dia menunggu di ruangku sebentar lagi, jawabnya. Marisa terus memperhatikan gerak-gerik mencurigakan kedua lelaki itu. Ia curiga, ada sesuatu yang sedang mereka tutup-tutupi dari dirinya. Kalian kenapa, sih? Jangan coba-coba merusak moodku, ya? Karena aku sedang berbahagia sekarang, ancam Marisa dengan wajah menekuk menatap keduanya. Sebenarnya ini tentang dirimu, Ca. Apakah kamu sudah siap mengetahui siapa ayah kandungmu? Tanya Marcelo, dengan tatapan serius menatap istrinya itu. Ekspresi wajah Marisa berubah seketika. Yang semula wajahnya terlihat menekuk karena kesal, sekarang berubah menjadi sendu. Apa lelaki itu sudah berada di sini? Tanya Marisa. Ya, Ca. Dia sedang menunggu kedatangan kita di ruang pribadiku.